Bukan hanya menggelar kegiatan upacara peringatan Hari Lembaga Pemasyarakatan Nasional ke-53, namun lapas kelas 2A narkotika lubuk tinggal juga melakukan pemusnahan ratusan ponsel milik warga binaan pemasyarakatan. Sebanyak 170 telepon genggam diperoleh dari hasil razia petugas lapas selama lebih kurang 5 bulan terakhir. Pemusnahan barang bukti ini pun dilakukan langsung oleh Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Edi Leuder Lumbangau, didampingi Kepala Lapas kelas 2A narkotika lubuk tinggal, Kalapas kelas 2A lubuk tinggal, dan Kalapas Surolangu. Selain ponsel, barang bukti lain yang dimusnahkan ialah charger sebanyak 52 unit, headset 21 buah, baterai 13 buah, casing handphone yang telah rusak sebanyak 2 buah, yang semua barang bukti ini dimusnahkan dengan cara dibakar. Dikatakan kasih administrasi kamtip Lapas kelas 2A narkotika lubuk tinggal, Son Somat. Dalam sebulan pihak Lapas rutin menggelar razia ke kamar para narapidana, 6 hingga 8 kali, bahkan bisa lebih dari itu. Napi yang kedapatan membawa masuk ke dalam Lapas ponsel pun dikenakan sanksi diasingkan selama 18 hari. Kedepan pihak Lapas bakal lebih memperketat penjagaan terutama di pintu masuk utama, dan meningkatkan razia ke kamar-kamar warga binaan pemasarakatan. Agar tak kembali kecolongan, mengingat pula saat ini di pintu masuk penjagaan telah dilengkapi alat bodi scanner, scanner ekstrim, dan juga metal detektor. Kurang 170 unit HP, kemudian handset ada 21 unit, charger 52 unit, baterai 13 buah, casing bekas ada 2 buah. Untuk kedepannya, di langkah kita, ini kan kita sudah panjang, ini kan masih ringan, tapi masih aduk. Kita memperkuatkan pintu utama, kita meningkatkan kolomokrasia yang tadi mungkin sampai 6-7 kali, mungkin kedepannya bisa lebih.